Pembangunan pasar Rokowongso Pati tahap 2 berdampak pada para pedagang yang harus direlokasi ke lapak darurat yang ada di kawasan Pecinan Pati. Para pedagang berharap supaya pembangunan pasar cepat selesai. Pasalnya, relokasi sebagian pedagang berdampak pada penurunnya tingkat pembeli untuk berbelanja ke lapak darurat. Pada yang utama kemarin, kemarin kan baru-baru hari ini, kemarin kan sudah pada kesini semua. Untuk tingkatan pembeli seperti apa, Pus? Gimana? Jumlah pembelinya seperti apa? Ya, seperti yang kemarin di sana. Dian Otora Aji, Simbang Lima TV, melaporkan.